Menyebabkan bangunan dan juga banyak kerusakan, coca buruk mengibatkan gagal panen di sejumlah daerah. Petani merugi puluhan juta rupiah. Malang tak bisa ditolak, untung tak dapat diraih. Kiasan ini mungkin tepat menggambarkan kondisi para petani cabai di desa Margasari, Purwakarta, Jawa Barat. Puluhan hektare tanaman cabai justru membusuk dan mengering lantaran diserang Hamapatek. Serangan Hamapatek didilai makin menggarnas seiring meningkatnya curah hujan. Para petani terpaksa menelan kerugian puluhan juta rupiah. Cabainya pada mati. Busuk pak? Busuk. Ini serangan kayak gini banyak pak, nyebar sana-sana pak? Kalau musim hujan sih, kalau musim kemarauan enggak. Oh keren, ini tiba hujan terus siapa ya? Kalau takut hujan ini. Kalau kebanyakan hujan memang kayak gini sih. Cuaca buruk juga membuat tanaman tomat di desa Bogorum, Kabupaten Magetan, rusak. Buah tomat yang siap dipanen membusuk. Karena sedianya tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Hasil panen pun berkurang lebih dari setengahnya. Akibat gagal panen, harga tomat di pasaran meroket tajam. Dari sebelumnya Rp3.000 per kilogram, kini dijual Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan 6SJTV melaporkan.